Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan saya, Hizat Ujiono Hai, apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan hari ini pada sendirikan kesehatan ya Dan mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar Walaupun kita belajar yang menggunakan seperti ini Dan kita berjarak jauh, mudah-mudahan kita segera bisa bertemu ya Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang Tentang penjajian Inggris di Indonesia ya Ini yang is very long time nih Penjajian paling lama di Indonesia Baik ya Penjajian Inggris di Indonesia Kita simak yuk sama-sama Oke, perjalanan bangsa Inggris ke Indonesia Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia Dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish Dengan mengikuti jalur yang dilalui Maggeline Pada tahun 1579 Francis Drake berlayar ke Indonesia Ya, armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate Dan kembali ke Inggris lewat Samudera Hindia Perjalanan berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Melewati jalur yang sama Pengalaman kedua pelaut tersebut mendorong Ratu Elizabeth I Meningkatkan pelayaran internasionalnya Hal ini dilakukan dalam rangka Menggalakan Export Wall Menyaingi perdagangan Spanyol Dan mencari rempah-rempah Ratu Elizabeth I Kemudian memberikan hak istimewa kepada EIC Atau East Indian Company Untuk mengurus perdagangan dengan Asia EIC kemudian mengirim armadanya ke Indonesia Armada EIC yang dipimpin oleh James Lancaster Berhasil melewati jalan Portugis Atau lewat Afrika Namun mereka gagal mencapai Indonesia Karena diserang Portugis dan bajak laut Melayu di Selat Malaka Awal mula kependudukan Inggris Inggris telah datang ke Indonesia jauh sebelumnya Oke Perhatian terhadap Indonesia dimulai Suatu penjelajahan F-Drive Sehingga Singgah di Ternate pada tahun 1579 Selanjutnya Ekspedisi lainnya dikirim pada akhir abad ke-16 Melalui kongsi dagang yang diberi nama Aids Indies Company Atau EIC EIC mengembangkan misi untuk kehubungan dagang dengan Indonesia Pada tahun 1602 Armada Inggris sampai di Banten Dan berhasil mendirikan loji di sana Pada tahun 1904 Pada tahun 1904 Inggris mengadakan perdagangan dengan Ambon dan Bandar Tahun 1909 Mendirikan pos nih Di Sukandana Kalimantan Tahun 1613 Perdagangan dengan Makassar Kerajaan Goa Dan pada tahun 1614 Mendirikan loji di Batavia Atau Jakarta Dalam usaha perdagangan itu Inggris mendapat perlawanan kuat dari Belanda Belanda tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mengusir orang Inggris dari Indonesia Setelah terjadi tragedi Ambon EIC mengundurkan diri dari Indonesia Dan mengerahkan perhatiannya ke daerah lainnya di Asia Tenggara Seperti Singapura Malaysia Dan Brunei Darussalam Sampai memperoleh kesuksesan di sana Inggris kembali memperoleh kekuasaan di Indonesia Melalui keberhasilannya Memenangkan perjanjian Tuntang pada tahun 1811 Pada tanggal 3 Agustus 1811 Inggris muncul di Batavia Peperangan tidak terhelakan kembali Janses kalah dan menyerah dalam perjanjian Tuntang Pulau Jawa pun berpindah tangan ke Inggris Wilayahnya bekas Hindia Belanda Diserahkan kepada Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa baru Raffles tidak begitu lama memerintah Hindia Belanda Karena di Eropa sedang terjadi perubahan politik baru Inggris dapat menguasai Perancis Menyaknya wilayah India Belanda dari Inggris kepada Belanda Berlangsung pada tanggal 9 Agustus 1816 Sejak peristiwa itu berakhirlah penjajan Inggris di wilayah India Belanda Pada tanggal 19 Agustus 1916 Berlangsung penyerahan kekuasaan atas Indonesia dari Inggris kepada Belanda Pihak Belanda diwakili oleh sebuah komisaris Jenderal yang berdiri atas Mr. Elwood Ponder Cuthlin Dan Busy Cash Sementara pihak Inggris diwakili oleh John Vandal Penyerahan kekuasaan itu diadakan di London Inggris yang kemudian dikenal dengan Convention of London Penyerahan kekuasaan itu dilakukan setelah kekuasaan Kaisar Napoleon Bonaparte jatuh Next Lata belakang pendudukan Inggris sebagai berikut Yang pertama Constitual Stelci Yang diterapet oleh Napoleon di Eropa pada 1806 Dengan memblokada perdagangan Inggris di Eropa Darat Inggris tumbuh menjadi negara industri terbesar Membutuhkan daerah pemasaran yang luas Oleh karena itu India dan Indonesia akan dijadikan tempat pemasaran barang-barang industri Inggris Yang kedua Nusantara yang praktis dikuasai Perancis Atau Belanda Perancis Merupakan Bahaya Latin Bagi kekuasaan Inggris di Asia Ketika akhirnya Inggris menyerbu Pulau Jawa Penggantinya Daydels Gubernur General Johnson Tidak mampu bertahan dan menyerah Akhir dari penjajah Belanda Perancis Ditandatangani dengan kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811 yang isinya Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris Yang kedua Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris Yang ketiga Semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatan terus Yang keempat Semua hutang pemerintah Belanda yang dahulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris Itulah perjanjiannya Kapitulasi Tuntang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811 oleh S. Auxmuthi dari pihak Inggris dan Janses dari pihak Belanda Seminggu kemudian Kapitulasi Tuntang Raja Muda Lord Minto yang berkedudukan di India Mengangkat Thomas Tumfurt Raffles sebagai wakil gubernur di Pulau Jawa Dalam pelaksanaannya Raffles berpuasa penuh di seluruh Nusantara Dan cenderung mendapat tanggapan positif dari raja-raja dan rakyat setempat karena hal Berikut ini Yang pertama Para raja dan rakyat tidak menyukai Inggris Yang kedua Ketika masih berkedudukan di Penang, Malaysia Raffles beberapa kali mengadakan misi rahasia di kerajaan-kerajaan yang anti Belanda Seperti Yogyakarta, Banten, dan Palemba Yang ketiga Sebagai seorang yang liberalis Raffles memiliki kepribadian yang simpatik Ia menjalankan politik murah hati dan sabar walaupun dalam praktiknya berlainan Kebijakan pemerintah Raffles pada 1811-1816 Yang pertama Jenis penyerahan wajib pajak dan rodi harus dihapuskan Yang tidak ada itu ya Yang kedua Rakyat diberikan kebebasan untuk menentukan tanah yang ditanam Yang ketiga Tanah merupakan milik pemerintah dan petani dianggap sebagai penggarap tanah tersebut Yang keempat Bupati dianggap sebagai pegawai pemerintah Dalam menjalankan tugas Raffles didampingi oleh suatu badan penasehat Atau Archvisory Council yang terdiri atas Josefsi, Pransens, dan Muntege Yang pertama di bidang pemerintahan Langkah-langkah Raffles yang pertama Pulau Jawa dibagi menjadi 16 kardisidenan Berlangsung sampai tahun 1964 Yang kedua Merubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh pengusaha pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak kebarat Yang ketiga Bupati-bupati atau pengusaha-pengusaha pribumi Dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh secara turun-tumurun Yang kedua Bidang ekonomi dan keuangan Petani dibebaskan menanam tanaman ekspor Sedangkan pemerintah hanya merangsang untuk pasar tanam ekspor Yang kedua Menghapus pajak hasil Bumi dan sistem penyerahan wajib karena dapat dianggap terlalu berat dan dapat mengurangi daya beli rakyat Yang ketiga Menetapkan sistem sewa tanah Yang keempat Pemungutan pajak pada mulainya perorangan namun akhirnya perdesa Paksud dan tujuan pelaksanaan sistem sewa tanah Yang pertama Para petani dapat menanam dan menjual hasil panennya secara bebas dan untuk Mengkotivasi mereka agar bekerja lebih giat sehingga keseteraannya menjadi lebih layak Yang kedua Daya beli masyarakat semakin meningkat Hingga dapat membeli barang-barang industri Inggris Yang ketiga Pemerintah kolonial mempunyai pemasukan negara secara cepat dan cukup terjamin Yang keempat Memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki petani Yang kelima Secara bertahap untuk mengubah sistem ekonomi barang menjadi ekonomi uang Kisah sewa tanah dalam pelaksanaannya telah menimbulkan perubahan-perubahan penting sebagai berikut Yang A Usur paksaan diganti dengan usur kebebasan dan sukarela Yang B Ikatan yang bercorak tradisional di luar menjadi hubungan perjanjian atau kontrak Yang C Ikatan adat-istiadat yang sudah berjalan turun-menurun menjadi semakin longgar karena pengaruh budaya barang Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem sewa tanah Yang pertama Keuangan negara dan pegawai-pegawai yang cakep jumlahnya terbatas Masyarakat Indonesia Berbeda dengan masyarakat India yang sudah mengenal perdagangan ekspor Sistem ekonomi desa pada waktu itu belum memungkinkan diterapkan ekonomi uang Berikutnya Belum adanya pengukuran tanah milik penduduk secara tempat Yang kelima Adanya pejabat yang bertidak semenang-menang dan korup Tujuh Pajak terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang tidak digalak Ketiga Dipidah hukum Sistem peradilan yang diterapkan ruffles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh dendlers Apabila dendlers berorientasi kepada warna kulit atau ras Ruffles lebih berorientasi kepada besar kecilnya kesalahan Badan-badan pendegak hukum yang ada pada masa ruffles adalah sebagai berikut Yang pertama Court of Justice Terdapat pada setiap presiden Yang kedua Court of Request Terdapat pada setiap defisi Yang C Wallace of Magistrate Menurut ruffles pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh karir Di bidang sosial Penghapusan kerja rodi Disitu sudah pasti Yang kedua Penghapusan perbudakan Tetapi dalam prakteknya Ia melanggar undang-undang Yang ketiga Peniadaan Penbank atau disakiti Yaitu hukuman yang sangat penjam Dengan melawan harimau Di bidang ilmu pengetahuan Ditulisnya Buku berjudul History of Java Oleh Ruffles Dibantu oleh Raden Aryo Noto Diningarto Dan Bupati Sumena Yang kedua Ditulisnya buku berjudul History of Death Indian Artipilago oleh John Corb Prince Yang ketiga Ruffles juga aktif mendukung Batavich Genotskats Sebuah perkumpulan Kebudayaan dan ilmu pengetahuan Yang keempat Ditemukannya bunga Ruffles yang Arnoli Deritisnya kebun Raya Bogor Berakhirnya kekuasaan Thomas Stamford Berakhirnya pemerintahan beliau di Nusantara Ditandai oleh adanya Convention of London Pada tahun 1814 Perjanjian tersebut ditandai di London Oleh wakil-wakil Belanda dan Indus Dan isinya sebagai berikut Nusantara dikembalikan kepada Belanda Jajar-jajar Belanda seperti Sailang Kap Koloni Guyana Tetap di tangan Inggris Yang ketiga Cochen Atau di Pantai Malaba Diambil alih oleh Inggris Sedangkan bangka diserahkan kepada Belanda Sebagai ganti Oke kawan-kawan Itulah akhir cerita kita Perjalanan kita Menjelajahi Penjajahan Inggris di Indonesia Mudah-mudahan Materi ini Yang saya sampaikan masuk di kalian Dan kalian juga bisa Disini kalian bisa mencintai negeri kita Mencintai negeri kita kembali Apalagi kita mau 17 Agustus selesai guys Yuk semangat 45 Dikembangkan kembali Ayo walaupun kondisinya masih seperti ini Tetap semangat Semangat dan semangat So thank you for today And Mohon maaf apabila Ada salah-salah kata dari saya Karena Kesukuran hanya milik Allah Keturangan adalah milik saya pribadi So thank you so much And bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahoo Wahoo